Si pedang tumpul jelit 24. Bab 24 mana yang benar mana yang salah akan terbuka. Biasanya hal yang dilakukan oleh Lim Hud Kiam tidak pernah meleset, tapi kali ini diluar dugaan. Untuk mengetahui keadaannya, mereka dengan kecepatan tinggi memacu kuda dan sampai di kota Taian, dan sekarang jarak waktu dengan pembukaan rapat Akbar Taisan tinggal dua hari lagi. Para peserta rapat Akbar Taisan hampir lengkap, di kota itu dipenuhi dengan orang dari kalangan persilatan, orang yang membawa pedang, penginapan penuh sesak, mereka tidak berhasil mendapatkan tempat untuk beristirahat. Menurut Lim Hud Kiam lebih baik mencari tempat di kuil untuk beristirahat, tapi dalam kelompok mereka ada tiga orang perempuan maka sulit untuk beristirahat di kuil. Apalagi di antara tujuh orang itu Li Uta Su dan Hui Hui sudah terbiasa hidup enak, mereka belum pernah menginap di tempat seperti itu. Ye U Leng Nio sedang hamil tiga bulan, saat hamil muda seperti itu mudah mengalami keguguran, dia butuh istirahat yang cukup. Untung Ye U Leng bisa mendapatkan vila sewaan dari seorang kaya di tempat itu. Maka permasalahan menginap dapat diatasi, para pelayan di sana pun dengan telatan melayani mereka. Setelah beristirahat, Ye U Leng dengan senang berkata, Adik Ling, dari sini terbukti kalau rencanamu tidak berjalan semestinya, berkelana tetap membutuhkan uang. Lim Kut Kiam hanya tertawa, kemudian dengan cepat dia keluar untuk mencari tahu keadaan yang terjadi. Sewaktu dia kembali sikapnya sangat aneh, maka semua segera mengelilinginya untuk bertanya lebih jelas. Lim Kut Kiam menghela nafas, Kali ini aku juga tidak mengerti, perusahaan perjalanan Suhai menggunakan nama Tio Yantu tinggal di tempat pemerintahan, orang lain yang sudah sampai pun tinggal di tempat sahabatnya, tapi anehnya mereka sekarang seperti tidak tertarik pada pelakat dunia persilatan, aku tidak mengerti apa sebabnya. Mungkin mereka tidak mengetahui kalau pelakat asli berada di tangan perusahaan perjalanan Suhai, kata Liu Hui Hui. Tidak mungkin, karena tamu yang pergi terakhir mereka sama sekali tidak terkena obat lius, yang pasti semua pembicaraan kita didengar mereka. Mereka juga melihat pelakat asli kuserahkan kepada perusahaan perjalanan Suhai, mengapa mereka tidak merampasnya? Apakah mereka sudah tahu kalau pelakat dunia persilatan sudah lama menghilang dan pelakat yang sekarang adalah pelakat tipuantannya Liu Tasu? Tidak mungkin, hal ini hanya lima ketua dari lima perguruan besar yang tahu, dari mana mereka bisa tahu? Tanya Lim Hui Kiam. Kalau kau tahu dari mana? Tanya Ye U Bu E N Yo. Aku dengar dari Chiampo E yang menyepi, beliau memberitahukannya kepada ku jawab Lim Hui Kiam. Dari mana beliau bisa tahu? Tanya Liu Tasu. Beliau adalah orang yang mencuri pelakat asli, maka beliau bisa tahu, jawab Lim Hui Kiam. Semua terkejut, Lim Hui Kiam berkata lagi, memang beliau mendapatkan pelakat asli, tapi beliau tidak membocorkan. Rahasia itu karena setengah petunjuk dari rahasia itu ada di tangan lima ketua dari lima perguruan besar, sejak pelakat itu menghilang, mereka membuang petunjuk-petunjuk itu, maka rumus rahasia dari ilmu silap tinggi ini tidak akan muncul. Bukankah Tiang Lengcu sudah mendapatkan petunjuk dari lima perguruan itu? Tanya Liu Tasu. Tidak, itulah kera lima perguruan menipu orang, mana mungkin perkataannya benar. Jadi aku merasa semua ini aneh, kata Lim Hui Kiam. Liu Tasu berpikir sebentar, Hui Kiam, apakah Chiampo E yang menyepi itu bisa dipercaya perkataannya? Apakah beliau memperalatmu untuk mencari tahu separuh rahasianya? Tidak, aku bisa menjaminnya. Dengan alasan apa kau menjaminnya? Tahu orang tahu aja, tapi tidak tahu isi hatinya, aku rasa dia memberikan tugas ini kepadamu, dan dibalik itu tersimpan banyak kecurigaan, kata Liu Tasu. Paman, aku bisa menjaminnya, tapi tidak bisa mengatakan apa alasannya, aku harap Paman percaya kepadaku, Chiampo E itu tidak berniat jahat, aku juga tidak bodoh, kalau tidak yakin bisa menjalankan tugas ini mana mungkin aku mau menerimanya. Tiba-tiba di atas genting terdengar suara, semua orang segera siap siaga. Lim Hui Kiam meloncat keluar melalui jendela dan membentak, siapa yang ada di atap? Harap turun untuk bicara, jangan bersembunyi di sana. Dari atas terlihat sosok orang turun, mereka adalah sepasang remaja yang dari lembah Lubwee di daerah Tian San, nama mereka adalah Tio Xiaohun dan Tio Xiaowin, mereka turun, Tio Xiaowin segera tertawa dan berkata, Lim To'ako, jangan salah paham, kami datang demi kebaikanmu, kami hanya ingin memberitahu sesuatu. Memberitahu apa tanya Lim Hui Kiam. Pertama, aku ingin bertanya, pelakat yang Tio'ako serahkan kepada perusahaan perjalanan Suhai, apakah itu palsu atau asli? Tanya Tio Xiaowin. Orang kalian berada di pinggir dan dapat melihat dengan jelas, apakah itu asli atau palsu? Mereka pasti tahu, untuk apa bertanya lagi ucap Lim Hui Kiam. Kalau itu yang asli, berarti perusahaan perjalanan Suhai bermain licik, kau membantu mereka, mereka malah balik mempermainkan kalian, kata Tio Xiaowin sambil tertawa. Apa maksudmu tanya Lim Hui Kiam? Sebelum tiba di kota Tai'an, sekitar 10 li di sebuah desa kami mencegat mereka, Kiepi Xia mengeluarkan pelakat dunia persilatan dan mengatakan kepada semua orang pelakatnya ada satu dan itu pelakat pemberianmu, supaya tugas mereka bisa selesai, siapa yang menginginkannya boleh mengambilnya, apa maksudnya kata Tio Xiaowin. Apakah benar pelakat itu adalah pemberian ku? Tanya Lim Hui Kiam. Benar, sepanjang jalan ada orang kami yang terus mengawasi mereka, tidak mungkin ada pelakat kedua, akhirnya karena tidak ada yang mau maka kami melepaskan mereka pergi, kata Tio Xiaowin. Apa maksudnya tanya Lim Hui Kiam? Tio Xiaowin tertawa, menurut Tiang Lengcu, kau tidak akan berbuat begitu baik, pelakat asli sudah kau dapatkan dan kau berikan kepada orang lain, maka menurutnya pelakat asli masih ada padamu, kalau tidak perusahaan perjalanan suhai tidak akan begitu mudah mengeluarkannya. Li Uta Sumarah, sungguh kurang ajar, Hut Kiam, kau telah membantu mereka, tapi mereka malah menjadikanmu tameng. Berarti apakah itu adalah pelakat yang asli? Tanya Tio Xiaowin. Asli atau palsu? Aku tidak tahu, pelakatnya hanya ada satu, pelakat itu milikku, Tia Ching dari Butong Pai sudah melihatnya sendiri, dan dia juga mengatakan kalau pelakat itu adalah pelakat yang asli. pelakat itu ada di tangan kalian cukup lama, sebenarnya kalian bisa memalsukan satu, apalagi Lim Toh Ako bisa mengetahui ciri-ciri pelakat itu, berarti kalian bisa dengan mudah menelitinya kata Tio Xiaowin. Lim Kut Kiam tertawa dingin, aku tahu kalau suhai belum percaya sepenuhnya kepadaku, tapi aku tidak merasa bersalah, apapun yang mereka katakan. Ayahku percaya kalau Lim Toh Ako bukan orang sepenuhnya, seperti itu, kalau Lim Toh Ako berniat meneliti pelakat itu, kau bisa diam-diam melakukannya, dan tidak ada seorang pun yang tahu, untuk apa membuat sebuah pelakat palsu untuk menarik perhatian orang lain, kata Tio Xiaowin. Kalau ayahmu mempunyai pikiran seperti itu, mengapa pelakat yang ada di tangan suhai tidak kalian tahan? Ayahku tidak mau menjadi musuh semua orang, maka beliau lebih memilih pura-pura tidak tahu, tapi orang lain tidak akan berpikir seperti itu, ada beberapa kelompok mulai tidak bersahabat dengan kalian, maka ayahku menyuruhku kemari untuk memberi tahum, kalau pelakat asli berada di tangan Lim Toh Ako, ayahku tidak berniat untuk merebutnya dan malah bermaksud membantu kalian melawan musuh, ujar Tio Xiaowin. Terima kasih atas kebaikan ayahmu, aku sudah menyerahkan pelakatnya, aku tidak merasa bersalah mengenai musuh, aku sendiri mempunyai kera mengatasinya, aku tidak berani merepotkan ayahmu. Tiang Leng Chu bergabung dengan Cheng Seng, mereka sangat kuat, Lim Toh Ako jangan meremahkan mereka, bertambah kekuatan satu orang itu akan sangat berguna ujar Tio Xiaowin memberi alasan. Benar-benar tidak perlu, kalau ada orang yang tertarik pada kami, aku kira mereka sudah tiba, lebih baik kalian berdua cepat tinggalkan tempat ini, nanti malah akan merepotkan kalian. Tio Xiaowin belum menjawab, di atas pagar dinding ada yang tertawa, orang-orang lembah Lubwe memang lebih rajin, kalian sudah datang duluan, tapi hanya menyuruh dua bocah datang kemari dan berniat membawa pelakat asli, kalian benar-benar meremahkan Lim Hukiam. Bayangan orang itu turun, yang masuk adalah sekelompok orang membawa pedang, yang pertama masuk adalah Tiang Leng Chu dan disusul dengan Ciu Giok Hau, kemudian dua bersaudara Bun, Ciu Pek Hau juga membawa beberapa orang, jumlah mereka ada 7-8 orang. Masih ada orang kaya dari Lok Yang, dua bersaudara Hie, dan Li Ho Antai dari Wang San, suami istri Bo Leng, mereka masing-masing membawa orang ke sana, dan segera mengeliling Lim Hukiam dan kawan-kawan. Ciu Giok Hau tertawa kepada Liu Tasu, Liu Toako, kau sangat beruntung, kita begitu cepat bertemu kembali. Dengan dingin Liu Tasu memberi tanggapan, dunia ini memang sempit, di mana saja kita bisa bertemu, kalian senang keramaian, aku pun tidak mau sampai kesepian. Liu Toako, selamat, tidak disangka nasibmu begitu baik, tidak perlu berlelah-lelah dengan mudah bisa mendapatkannya. Aku tidak peduli, apakah itu pelakat asli atau palsu, kalau tidak, aku tidak akan menyerahkannya kepada orang lain, kata Liu Tasu. Ciu Giok Hau tertawa dingin, Liu Toako bisa menipu orang lain, tapi kami bukan anak tiga tahun lagi, siapa yang akan percaya pada kata-katamu. Bila punya maksud, tidak akan kuutarakan kata Liu Tasu dengan ketus. Ini hanya salah satu kera, tapi kelak akan ada buntutnya, dan akan diketahui oleh orang lain, lebih baik dengan kera sekarang saja, membuat orang lain tidak akan memperhatikan kalian, kelak kalian bisa dengan perlahan menikmatinya, bukankah itu akan lebih mantap? Liu Hui Hui berteriak, pelakat dunia persilatan hanyalah tipuan belaka, sebenarnya pelakat asli sudah tidak ada, kalian hanya akan menghabiskan waktu, tapi hasilnya malah nihil, sudah tertipu masih tidak sadar. Ciu Giok Hau tertawa dingin, pelakat yang kalian dapatkan adalah pelakat yang asli. Bila dibawa ke rapat akbar dan dibelah di depan umum, tidak ada yang tahu kalau itu palsu, itu namanya penipuan, sedang kalian duduk saja menikmatinya. Liu Hui Hui mem protes, Hut Kiam, kau lihat sendiri, masalah terus mencari kita, kecuali harus menahan ocehan Suhai, masih harus membantu lima perguruan menyandang keliciikan, apakah kita pantas berbuat seperti itu? Lim Hut Kiam pun tidak tahu akan terjadi hal seperti itu, tapi kecurigaan Ciu Giok Hau masuk akal juga, lima perguruan akan memperalat kesempatan seperti sekarang ini untuk menutupi hilangnya pelakat dunia persilatan dan mendorong kesalahan ini kepada mereka, membuat mereka ada mulut tapi tidak bisa membantah, sekarang bila mengemukakan fakta sebenarnya, tidak didukung oleh lima perguruan, pasti tidak ada seorang pun yang percaya. Dengan tenang Lim Hut Kiam berpikir, dia tidak membantah malah bertanya, apa yang kalian inginkan Ciu Giok Hau tertawa, rahasia pelakat dunia persilatan tentu sudah kalian dapatkan, aku kira kalian tidak akan menelannya sendiri, bagaimana kalau kau keluarkan untuk dinikmati oleh semua orang? Bisa saja, tapi sekarang ini belum saatnya, bila ingin adil, kita tunggu orang-orang dari lima perguruan, dan kita lihat bersama-sama, kata Lim Hut Kiam. Mengapa harus menunggu mereka? Aku sudah tahu rahasia lima perguruan, ditambah satu rahasia dari pelakat dunia persilatan. Kata Ciu Giok Hau. Aku tahu separuhnya, kalian juga tahu separuhnya, tapi orang lain sama sekali tidak tahu, mana bisa dikatakan adil kata Lim Hut Kiam. Benar, kita jangan sibuk dengan percuma, kata dua bersaudara Hie. Semua rahasia menunjukkan tempatnya, bila ingin mendapatkannya masih harus mengandalkan nasib, aku bisa mengemukakan apa yang ku tahu, kata Ciu Giok Hau. Tidak, apa yang kau tahu kau curi dari lima perguruan, apakah rahasia ini benar atau tidak? Mereka juga tetap harus menyerahkan rahasia itu, kita cocokkan apakah ini benar atau palsu, kata Lim Hut Kiam. Masuk akal juga, Ciu To'ako, kalau rahasia yang dikeluarkan oleh lima perguruan adalah yang palsu, bukankah mereka yang akan beruntung tanya tiang lengcu? Kalau rahasia yang kita ketahui adalah yang asli dan lima perguruan sengaja memberikan yang palsu, kita akan tahu mana yang benar, kata Ciu Giok Hau. Aku bisa membedakan mana yang asli mana yang palsu, karena sepuluh kalimat itu saling berhubungan, dua kata awal dan akhir pasti sama dan ada urutannya, semua ini ada di dalam pelakat, setelah aku seleksi aku akan segera tahu mana yang palsu dan mana yang asli. Hut Kiam, dari mana kau tahu rahasia ini? Lim Hut Kiam tertawa juga sambil menggelengkan kepala, memberi isyarat supaya Li Uta Su jangan bertanya lagi, semua orang menjadi bersemangat. Lim Hut Kiam tertawa lagi dan berkata, sekarang aku akan menulis dulu dua kalimat kau juga tulis milik Butong dan milik Xiao Ling, kemudian kita umumkan di depan semua orang, dan kita bisa saling membuktikan apakah pelakat itu asli atau palsu, tapi aku percaya kau tidak akan bisa mencocokannya. Tiang Leng Chu dan Ciu Giok Hau berbisik-bisik untuk merunding, akhirnya mereka setuju. Lim Hut Kiam kembali ke kamarnya untuk mengambil kertas dan kuas, dia menulis di atas selembar kertas, saat itu pula Tiang Leng Chu baru selesai menulis. Demi keadilan, aku undang adik Tiang dari Lembah Lubwe untuk membacakan dengan suara lantang, supaya bisa didengar semua orang dengan jelas. Tio Xiao Hun keluar, Lim Hut Kiam memberikan sehelai kertas yang sudah ditulisnya, dia segera membuka dan membaca dengan suara lantang, taihtong cuti ithong, di Taisan ada penjara timur berdiri tegak satu puncak. Sekarang giliran Butong. Tiang Leng Chu berpikir sebentar baru mengeluarkan sehelai kertas yang telah ditulisnya, setelah Tio Xiao Hun menerimanya dia segera membacakannya, Hang Yeu Teng Teng Put Losong, di puncaknya ada gubuk yang terbuat dari batu dan pohon cemara tua. Kalimat awal dan akhir kita gabungkan tidak ada yang salah, sekarang giliran Xiao Lim untuk menyambungnya, kata Lim Hut Kiam. Menurut aturan harus kau yang menyambungkannya protes Tiang Leng Chu. Aturan ini bukan kau yang menentukannya, juga bukan aku, kalau kau merasa khawatir, jangan keluarkan, aku juga tidak butuh kata Lim Hut Kiam. Dengan terpaksa Tiang Leng Chu mengeluarkan kertas yang sudah ditulisnya, Tio Xiao Hun segera mengambilnya tapi dia mengerutkan alis. Apa yang terjadi tanya Lim Hut Kiam? Kalimat depan dan belakang tidak menyambung, jawab Tio Xiao Hun. Berarti ada masalah, berikan padaku, kata Lim Hut Kiam. Tio Xiao Hun memberikannya kepada Lim Hut Kiam, Lim Hut Kiam tertawa dingin, Ciu Giokau, aku sudah tahu kau. Pasti akan mengacaukannya, apakah benar kalimat ini milik Xiao Lim? Pasti benar, aku tidak akan salah, jawab Tiang Leng Chu dengan cemas. Kalau bukan kau yang berbohong, berarti kau dibohongi oleh orang lain, kata Lim Hut Kiam. Pasti Xiao Lim yang membohongiku, jawab Tiang Leng Chu. Tapi pandangan semua orang tertuju padanya, Ciu Giokau mulai tidak suka dia berkata, Tiang To'ako, apakah kau tidak salah ingat? Jangan bergurau. Keringat Tiang Leng Chu mulai menetes, Lim Hut Kiam tertawa, kalau Tiang Leng Chu tidak berniat menipu, berarti Xiao Lim Pai dan Kun Lun Pai telah bersekongkol, menurut puisi awal dan akhir kalimat, menyambung dengan kalimat kelima, kalimat kelima adalah milik Kun Lun Pai, mungkin mereka secara pribadi telah saling menukar, kalimat ini kita simpan dulu, coba kau tulis kalimat dari Kun Lun Pai, nanti akan kita sambungkan. Tiang Leng Chu dengan cepat menulisnya, tapi kalimat itu tidak dibacakan, Ciu Giok Hu dengan cepat berkata, nanti dulu, kau juga harus menuliskan satu kalimat, itu baru adil. Kau benar-benar berhati kerdil, mengukur hati seorang tuan seperti mengukur dirimu, lima kalimat pun aku bisa menuliskannya, apakah kalian menginginkannya? Tanya Lim Hut Kiam. Nanti, kalimat ketiga menyambung ke Kun Lun Pai, tidak akan salah karena kalimat awal adalah song kedua perguruan ini benar-benar kurang ajar, diam-diam mereka telah saling menukar, kata Tiang Leng Chu. Adik kecil, coba kau teruskan membacanya, kemudian bacakan milikku, kata Lim Hut Kiam. Seng Cian Sem Ngo Jian Sui Sik, Sik Seng Ceng Tai Ho Cong Cong, pohon cemara di depan berumur tiga atau lima ribu tahun, batu di atas batu tumbuh banyak lumut hijau. Sekarang giliranmu yang menyambungkannya, di puisiku tidak ada huruf kau, cepat, jangan ulur waktu untuk dirimu sendiri, kata Tiang Leng Chu. Baiklah, aku akan membacakan sebuah kalimat, kau menyambungkannya dengan sebuah kalimat, semua jangan main licik, jangan menciptakan sendiri, hati-hati awal dan akhir pasti menyambung, kata Lim Hut Kiam. Tiang Leng Chu dengan terpaksa setuju. Lim Hut Kiam mulai membacakannya, Cong Yang Ho Pang Kieteng Kau. Cepat sambungkan milikmu. Terakhirnya adalah kau, bulan sembilan tanggal sembilan memakai tongkat naik ke atas gunung. Siao Mo Siao Kok Hao Osikim, awan yang luas suling dan gendang bersukaria sudah mendekat. Kin Chai Leng Ta Chu Chiao, dekat panggung sembah yang hanya berjarak beberapa meter. Ye Aubun Tiang Chen Ho Chu Si, ingin bertanya barang bukti disimpan di mana. Chiu Giok Ho segera melarang Tiang Leng Chu meneruskan, cukup, Tiang To Ako, mari kita pergi. Orang-orang Cheng Seng segera siap siaga, Tiang Leng Chu tertawa terbahak-bahak, kalimat K-10 untuk sementara akanku simpan dulu, aku pamit dulu. Suara kelebat dia sudah keluar dari pagar, sepasang suami istri dari Bung Leng segera mengejarnya, dua bersaudara bun masih berada di atas dinding pagar, menantang mereka turun. Chiu Pek Ho tertawa dingin, kalian jangan semelarangan bergerak, jarum lebah ini tidak mempunyai meta, apakah ada yang berniat mencobanya? Orang-orang yang dibawa Chiu Pek Ho segera mengeluarkan pipa jarum, hal ini membuat semua orang tidak berani mendekat. Setelah Tiang Leng Chu dan ayahnya jauh, Chiu Pek Ho segera tertawa terbahak-bahak dan memimpin pasukan yang dibawanya, mengikuti dua bersaudara bun pergi dari sana. Li Ho Antai marah, katanya, mengapa begitu mudah membiarkan mereka pergi? Lim Hu Kiam tertawa terbahak-bahak, tidak usah cemas, kalimat kesepuluh milik Xiao Lim, aku sengaja menggesernya ke depan dan menipu menuliskannya, adik kecil, bacakanlah. Benarkah akan dibacakan? Tanya Tio Xiao Hun. Kita harus memberikan kesempatan kepada semua orang, jawab Lim Hu Kiam. Sik-sik hui hui Kian Hun Xiao, benar atau salah akan ketahuan. Ucap Hiya Tio Ping, kalimat itu tidak ada artinya. Kalimat ini paling penting, kesembilan kalimat tadi hanya menunjukkan tempat di mana benda sakti itu tersimpan, kalimat terakhir menunjukkan tempat sebenarnya, semua tahu kalau tempat itu mengarah ke Taisan. Di puncak Tiang Jin di depan pondok ada sebuah pohon cemara dan di sana ada sebuah batu yang bernama benar atau salah. Di puncak Tiang Jin tidak ada batu yang bernama benar atau salah kata Ye Tio Ping. Ini hanyalah sebuah pepatah, yang mengucapkan pepatah ini adalah seorang Hu Asyo tinggi lengcu dari Siau Lim Pai, Leng Tai Kong Beng Cukian Sik Hui, panggung di sana sangat terang juga kosong, hanya terlihat batu yang bernama batu benar atau salah. Yang dikatakan benar atau salah adalah batu di mana Hu Asyo itu biasa duduk, terakhir orang-orang menyebutnya batu Leng Sik, jelas Lim Huk Kiam. Kalau begitu mereka akan mendapatkannya terlebih dulu kata Tio Siau Hun. Tidak akan, mereka ke sana akan mendapatkan tangan kosong karena dalam puisi itu disebutkan bulan 9 tanggal 9 memakai tongkat naik gunung, gunung sangat tinggi seperti masuk ke dalam awan. Kedua kalimat ini menunjukkan waktu, harus pada waktunya naik gunung baru akan terlihat hasilnya, tepat hari itu adalah hari diadakannya rapat akbar lima perguruan. Besar, maka mereka memberitahu pada hari itu pasti akan ada sesuatu kata Lim Huk Kiam sambil tertawa. Di mana barang itu tersimpan tanya Tio Siau Hun. Aku juga tidak tahu, setiap kalimat mengandung makna. Tersendiri, maka semua orang selama 2 sampai 3 hari ini hanya terus berpikir dan pada hari itu yaitu bulan 9 tanggal 9 mereka akan naik gunung untuk mencari rejeki, siapa tahu mereka akan bernasib baik. Lim to aku, kelimat kalimat tadi, apakah itu kau dapatkan dari pelakat asli? Mengapa sebelumnya kau tidak mau mengakuinya? Apa gunanya, kalau 5 kalimat tiang lengcu tidak dibacakan, aku harus menunggu semua berkumpul kemudian baru bisa memaksanya, semua harus mempunyai kesempatan, yang penting aku tidak ingin mengambilnya untuk diriku sendiri. Semua kembali mundur, Liu Tasu, Ye Uliong, dan Ye Uhou terus menatap Lim Huk Kiam, Lim Huk Kiam tertawa, Mengapa kalian menatapku terus? Ini adalah hasil berunding aku dan Hui Hui serta Bue Enio, semua ini kami sekarang sendiri, sebenarnya rahasia pelakat dunia persilatan aku benar-benar tidak tahu, hanya tahu kalau awal dan akhir ada hubungannya, itu ku dapatkan dari kalimat kedua dan ketiga, 5 kalimat milik tiang lengcu dari awal aku sudah tahu dan juga tahu kalau itu palsu, supaya bisa cocok dengan kelima kalimat itu, kami bertiga menghabiskan banyak waktu dan pikiran sebenarnya kami ingin pada saat pembukaan rapat akbar menggencet mereka, tapi tidak disangka perusahaan perjalanan Suhai akan melakukan care seperti itu, terpaksa aku harus mengeluarkan kalimat itu terlebih dulu. Ketiga orang itu tetap tidak percaya dengan kata-kata Lim Huk Kiam, Lim Huk Kiam tertawa, Hui Hui adalah putri paman, Bue Enio adalah adik kalian berdua, masa mereka membantuku menipu kalian? Ayah, apa yang dikatakan Huk Kiam adalah benar, saat kita bertiga meninggalkan penginapan, di sepanjang jalan kami merundingkan masalah ini, maka kami selalu berada di belakang kalian. Bocah ini benar-benar sangat pandai menipu orang Keluhli Utasu. Lim Huk Kiam tertawa, yang pandai menipu adalah Hui Hui, karena puisi-puisi itu kebanyakan berasal dari dia, dia benar-benar pandai, comot sana comot sini, dia memasuki puncak tiang jin dengan sangat tepat dan tidak terlihat ada celahnya. Liu Hui Hui memutar bola matanya, Huk Kiam, selain kalimat pertama, kalimat-kalimat tiang lengcu sepertinya bukan didapat dari pilihan, sepertinya dia juga menyebutkan puncak tiang jin juga. Benar, seperti adanya pohon cemara, pondok, tempat sembahyang, semua itu berada di puncak tiang jin, apakah puisi lima perguruan itu tidak palsu? Tanya Liu Tasu. Mungkin juga, ditambah dengan lima kalimat yang kami pilih tadi menjadi sangat lucu, seperti bulan sembilan tanggal sembilan harus naik gunung, puisi ini akan membuat mereka kalang kabut, mungkin lima perguruan akan ikut sibuk, kata Lim Hut Kiam sambil tertawa. Liu Tasu berpikir sebentar lalu berkata, di puncak ada pondok dan pohon cemara tua, di depan pohon cemara ada sebuah batu yang usianya sudah mencapai 3.000 sampai 5.000 tahun, tingginya gunung sampai masuk ke awan, di dekat batu itu berjarak beberapa meter, terakhir apakah benar atau bohong akan terbongkar, semua kalimat itu jika disambung menjadi lucu. Paman, kau juga memikirkan puisi ini, lima kalimat dari lima perguruan belum tentu benar kata Lim Hut Kiam. Siapa yang tahu itu benar kata Liu Tasu. Aku yakin mereka berbohong, itu hanya tipuan dari lima perguruan besar, untuk apa Paman terlalu memikirkannya tanya Lim Hut Kiam. Benar, kalau benar ada di sana, dari awal sudah diambil orang yang memberi petunjuk kepadamu, Hut Kiam, jujur bicara, apakah benar ada rumus rahasia dunia persilatan tanya Liu Tasu. Benar, lima perguruan besar terus menyebarkan bermacam-macam berita, maksudnya adalah ingin mencari plekat yang sudah lama menghilang, karena mereka mempunyai setengah rahasia di sana. Orang yang memberi petunjuk kepadamu, apakah dia memperalatmu untuk mengetahui rahasia lima perguruan besar tanya Liu Tasu. Aku kira tidak, karena orang itu sudah cacat, bila ada rumusilmu silat dunia persilatan, tidak akan ada gunanya untuknya kata Lim Hut Kiam. Sampai di mana cacatnya tanya Liu Tasu. Sangat berat, kedua matanya hampir buta, kedua telinganya tuli, kaki dan tangannya tidak bisa digerakkan, dia sendiri sudah tidak bisa ilmu silat, kalau tidak dia yang akan melaksanakan tugas ini tidak perlu menitipkannya padaku. Liu Tasu menghela nafas, aku tidak tahu mengapa kau bisa bertemu dengan orang aneh ini, entah apa maksudnya kepadamu, dia memberikan tugas begitu suci dan mulia ini padamu, tapi juga mengajukan syarat begitu kejam. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi dia tidak memaksaku, aku sendiri yang mau menerima syaratnya. Apakah waktu itu kau tidak berpikir lebih seksama dan martang lagi? Tidak, waktu itu aku hanya ingin belajar ilmu silat yang lebih tinggi untuk mendapatkan hui-hui, maka aku pun menerima syarat itu. Sekarang kau bisa menikah dengan hui-hui. Benar, dia yang membuatku bisa mencapai cita-cita ini, walaupun tugasnya tidak bisa diselesaikan semuanya, tapi aku akan menyelesaikan dengan sekuat tenaga, walaupun hanya sebagian yang selesai. Tiba-tiba liuhui-hui berkata, Hud Kiam, dulu setelah kau menikah denganku, kau tidak mau tinggal di rumahku, apakah ini maksudmu? Sewaktu kau menerima syarat dari orang aneh itu, apakah ibumu tahu? Lim Hud Kiam berpikir sebentar baru menjawab, ibuku tahu. Menolak masuk rumahku setelah menikah, karena takut keluarga Lim tidak ada keturunan, kau menerima syarat ini kalau tidak berhasil bukankah akibatnya akan sama tanya liuhui-hui. Benar, tapi ada satu poin yang berbeda, kalau aku tidak meningkatkan ilmu silatku, aku tidak akan mendapatkan tugas ini, waktu itu aku langsung harus mencukur rambutku dan menjadi huasio, jika aku terima syarat ini paling sedikit ada harapan, maka ibuku setuju, jawab Lim Hud Kiam. Apakah ibumu tahu harapan untuk berhasil itu sangat tipis? Tanya liuhui-hui. Tahu, ibuku sama sekali tidak berharap aku bisa berhasil, tapi dia menganggap bila aku mengorbankan diri untuk sebuah pekerjaan mulia, itu pantas. Bisa dikatakan semua karena egoku, sehingga membuatmu susah, kata Liu Tasu. Tidak, paman, ibuku dan aku sangat berterima kasih kepadamu, karena paman aku bisa keluar dari kemarahan pribadi dan bangkit kembali, kalau tidak selamanya aku akan menjadi orang yang tidak berguna, kata Lim Hud Kiam. Ibumu adalah seorang ibu berhati mulia, dibandingkan dengannya, aku kelihatan kecil, bila kalian sudah menikah nanti aku akan malu bertemu dengan ibumu, kata Liu Tasu. Ibuku membantuku mengambil keputusan, setelah itu dia akan menutup diri tidak bertemu orang, dia akan menjadi seorang nikoh, karena itu dia tidak ingin meninggalkan Cheng Seng, apapun yang terjadi dia tidak akan peduli lagi, tempatnya di kuil di Cheng Seng, tempat untuknya meninggal nanti paling dekat, dia tidak takut kalau orang Cheng Seng akan membunuhnya, baginya hidup atau mati sama saja, maka paman tidak perlu merasa khawatir akan hal ini, ujar Lim Hud Kiam. Kami kata Liu Hui Hui tertegun. Kukira begitu, karena ibuku mengatakan tidak perlu pulang untuk menemuinya, maka saat aku pergi aku tidak berpamitan kepadanya, kata Lim Hud Kiam. Apakah ibumu membenci ku tidak? Dia selalu menyukaimu. Kata Ye U Bu E Nio, benar, Tai Hu Jin selalu menganggap Nona Liu adalah menantunya, saat kami meninggalkan Cheng Seng, dia tahu kalau Nona Liu pun akan meninggalkan Cheng Seng, maka dia menyuruhku memberitahu Lim Hud Kiam, asal berusaha tidak perlu semua syarat harus dituruti. Karena ada petunjuk dari ibuku, maka aku baru berani menjamin kepadamu dan mempersilahkan paman Liu dan kau untuk membantuku, kalau tidak aku akan menjauhi kalian, begitu aku berhasil aku baru akan datang mencarimu, kata Lim Hud Kiam. Pantas waktu kau meninggalkan Cheng Seng, kau begitu tega berbuat seperti itu kepadaku, tapi hanya beberapa hari kemudian tiba-tiba saja kau datang mencari kami, kata Liu Hui Hui. Itu salah Leng Nio, dia terlambat memberitahu, kalau tidak caraku berbicara kepadamu akan berbeda, kata Lim Hud Kiam. Kau sangat menurut kata-kata ibumu, tanya Liu Tasu sambil tertawa. Paman, ini adalah kewajiban seorang anak, apalagi petunjuk ibu beralasan jawab Lim Hud Kiam. Aku tidak mengatakan kalau kau salah, dan aku pun setuju apa yang kau lakukan, aku harap Hui Hui bisa seperti dirimu. Liu Hui Hui cemberut, ayah, apakah aku tidak cukup baik Liu Tasu menepuk-nepuk bahunya? Tidak, apa yang ku lakukan sekarang adalah semua demi dirimu. Apa yang ayah inginkan dariku, aku pasti akan menurutinya, kata Liu Hui Hui. Kalau aku masih di Cheng Seng, aku pasti akan menyuruhmu buru-buru menikah, siapapun boleh, tapi setelah mengalami perubahan ini aku mengerti banyak hal, lebih tahu kalau kesalahan yang telah ku perbuat sangat besar, maka aku rela mengikutimu, karena pandanganmu lebih jauh dari ayah, kecuali Lim Hud Kiam tidak ada orang yang pantas memperistrimu. Liu Hui Hui tertawa, semua ikut tertawa, tawa mereka mengandung kegembiraan, tiba-tiba seorang pelayan datang diiringi Go An Hiong. Tadinya Lim Hud Kiam tidak membenci orang-orang Su Hui tapi gara-gara Tio Xiaowin mengatakan kalau Su Hui memakai namanya untuk kepentingan mereka, maka dia menjadi tidak suka, dengan dingin dia berkata, Go An Heng, malam-malam berkunjung kemari, apakah ada petunjuk? Dari balik dadanya Go An Hiong mengeluarkan sebuah amplop kelihatan isinya berat, terima kasih atas bantuan Lim To Ako, sehingga perusahaan perjalanan kami bisa dengan lancar mengantarkan pelakat sampai di tujuan, maka aku datang mengantarkan uang sambil mengucapkan terima kasih. Lim Hud Kiam memeriksa isi amplop itu, di dalamnya ada selembar cek bernilai 200 ribu cil perak. Di bank manapun kau bisa mengambil uangnya. Lim Hud Kiam tidak melihatnya, dia langsung merobek cek bernilai 200 ribu cil perak itu menjadi berlembar-lembar, kami tidak membantu kalian, maka kami tidak berhak mendapatkan uang ini, aku hanya menyerahkan pelakat itu tapi tidak berhak mendapatkan uang. Go An Hiong merasa malu, dia berkata, Lim To Ako pasti sudah salah paham, supaya di tengah perjalanan kami tidak dirampok maka kami mengeluarkan sebuah pelakat tapi itu bukan pelakat pemberian Lim To Ako. Dari mana asalnya pelakat yang satu lagi tanya Lim Hud Kiam? Itu pelakat buatan Susho Kieti yang Lim, supaya kami bisa lancar menjalankan tugas, bila perlu kami akan mengeluarkan pelakat itu, tapi bukan pelakat pemberian Lim To Ako, itu hanya untuk menutup metode dan telinga orang yang berniat merampok, tapi kebetulan penginapan di mana Lim To Ako menginap banyak pendekar yang berkumpul, dan jumlah pelakat sudah ada 40 maka kami tidak mengeluarkan lagi, untung kami sudah menyiapkan yang palsu ini, sehingga kami bisa menjalankan tugas kami dengan lancar. Lim Hud Kiam tertawa dingin, Katanya, itulah keahlian Kieti yang Lim, dulu saat dia membawa perhiasan Tio Yan Tu, dia juga membuat barang palsu. Go An Hiong berkata, Kieti Susho adalah orang yang berpengalaman di dunia persilatan, dia menyerahkan Suhai kepada kami tapi dengan pengalamannya yang banyak dia tetap membantu kami membereskan banyak masalah. Kalau begitu kalian telah menyerahkan pelakat pemberianku kepada Butong Pai? Benar, itu adalah pelakat yang asli, Cia Hui Tu Jin sendiri yang menerimanya, dan membayar rongkosnya sesuai dengan perjanjian, jawab Go An Hiong. Lim Hud Kiam tertawa dingin, tugas kalian menjadi sangat ringan dan bebannya diserahkan kepadaku, tadi semua orang yang menginginkan pelakat datang ke sini. Kami tahu, kami bukan sengaja ingin menipu Lim To Ako, Guru kami tahu kalau Lim To Ako punya kepintaran di atas rata-rata, dan pasti bisa menghadapi masalah ini, kata Go An Hiong. Bagaimana kalau aku tidak sanggup? Guru tidak pernah tinggal diam, Guru, Susyok, Paman Pui, dan ayahku masih ada ketua Butong, mereka sudah siap membantu, saat mereka datang kebetulan semua orang yang menginginkan pelakat sedang mundur dari jauh mereka melihat Lim To Ako dan yang lainnya tidak mengalami sesuatu, maka mereka pun ikut mundur. Apakah kalian tahu dengan care apa aku membuat mereka mundur? Tidak tahu. Sebenarnya Chia Hui Tujin ingin menanyakan dengan jelas, tapi Guru tidak mengizinkan, apapun care yang Lim To Ako gunakan, kami tidak berhak untuk tahu. Walaupun tanggung jawab ini dibebankan kepada kami, tetap tidak akan menjadi masalah. Lim Hood Kiam tertawa dingin, berkata, sangat adil, demi sampai di tempat tujuan, kalian menggunakan segala care juga menganggapku sebagai partner kalian. Dengan serius Go An Hiong berkata, bila Lim To Ako memberikan pelakat itu tanpa syarat, sepertinya care kami melanggar keadilan dan kebenaran tapi bukankah Lim To Ako juga minta setengah dari hasil kami? Otomatis kalian juga harus ikut menanggung setengah dari bahaya yang kami. Hadapi, apalagi guruku siap membantu To Ako, care kerja kami sepertinya tidak ada yang salah. Lim Hood Kiam marah, katanya, aku hanya bergurau, siapa yang menginginkan uang kalian? Kalau tidak aku tidak akan merobek cek ini. Kami tetap akan melaksanakan tugas, guruku juga menolak menerima hasil bagian kami, akhirnya di depan ketua Butong, guruku juga merobek cek itu dan membakarnya, cek ini dengan uang tunai tersimpan di bank dan menukarnya dengan cek kontan, cek ada uang pun ada, Butong sudah menyimpan 400 ribu tel perak di sana. Lim To Ako telah merobek cek itu, tapi tetap tidak akan bisa mengembalikan uang itu kepada Butong, berarti Lim To Ako telah menerima uang itu, kata Go An Hyong. Ini sangat disesalkan, 400 ribu tel perak hilang begitu saja, kami tidak menerimanya, tapi uang itu akan aku pakai untuk menolong orang miskin, kata Liu Tasu. Lim Hood Kiam tertawa, katanya, Paman Liu tidak tahu care memakai cek, cek dengan jumlah kecil bisa diambil, dengan jumlah besar harus memakai surat dari orang yang memberikan cek itu sebagai bukti, Butong bisa membuat lagi yang baru, mereka tidak akan rugi, hanya harus sekali lagi membuatnya. Di dalam amplop ada surat bukti dari Butong, kata Go An Hyong. Ini hanya membuktikan kalau mereka tidak ingin tidak membayar, tapi bukti sudah robek mereka bisa membuat yang baru, kata Lim Hood Kiam. Pasti bisa, ketua Butong mengatakan uang itu akan mereka simpan untuk sementara, kalau selamat 3 bulan tidak. Diambil mereka akan mengeluarkannya untuk membantu fakir miskin, bila Lim To Ako tidak mau mengambilnya, bisa menolong fakir miskin yang penting Butong dengan tegas mengatakan mereka tidak mau menerima kembali ongkos membawa barang itu, kata Go An Hyong. Lim Hood Kiam berpikir sebentar, lalu berkata, berbuat kebaikan tidak perlu diwakili, sekarang aku berubah pikiran, suruh Butong membuka cek setiap lembar bernilai 20 ribu tel perak, jadi jumlahnya ada 10 lembar dan simpan di 10 bang di 10 kota besar. Aku akan memberitahukan kepada Butong Pai, aku ingin tanya untuk apa Lim To Ako melakukan hal ini tanya Go An Hyong. Kalau diwakili Butong berbuat kebaikan, mereka pasti akan menyumbangkannya ke kuil-kuil untuk menambah nama baik mereka, aku ingin mereka menyimpan uang itu di bang yang ada di 10 kota besar, uang itu untuk membeli peti mati, orang yang meninggal tidak mempunyai uang untuk membeli peti mati akan mendapatkan peti mati secara gratis supaya tidak dibuang begitu saja di gunung terpencil, kata Lim Hood Kiam. Go An Hyong mengangguk dan tertawa, Lim To Ako begitu baik hati sampai memperhatikan hal-hal kecil seperti ini, aku pasti akan meminta Butong Pai dalam waktu dekat ini membereskannya, apakah Lim To Ako masih ada pesan lain? Tidak ada, hanya ada beberapa patah kata yang ingin ku sampaikan kepada kalian, masalah kalian sudah selesai, lebih baik cepat tinggalkan tempat ini. Kami memang akan pergi sekarang juga, tapi Ketua Butong terus menahan kami, mereka ingin guru ikut rapat akbar itu. Itu adalah masalah lima perguruan besar, tidak ada hubungannya dengan kalian, kata Lim Hood Kiam. Kali ini tidak sama, banyak orang yang tidak dikenal memaksa ikut dalam rapat ini mungkin ada perubahan secara tiba-tiba, maka Butong meminta guru menjadi penengah, bila perlu ikut membantu juga, kata Go An Hyong. Rapat akbar jago pedang kali ini adalah memperbutkan siapa yang akan menjadi ketua perguruan pedang, semua yang ikut harus mempunyai ilmu pedang yang kuat, semua mempunyai matu untuk melihat, tapi akankah terjadi sesuatu? kata Lim Hood Kiam. Rapat akbar kali ini memang diadakan oleh lima perguruan besar, tapi, semua orang berhak ikut, karena rahasia pelakat sudah bocor, maka pelakat itu menjadi barang rebutan, kalau bisa menang dengan ilmu silat yang dia miliki, tidak akan menjadi masalah, yang ditakutkan adalah ada orang yang menggunakan care, tidak benar merebutnya, maka butuh orang lain untuk mengambil keputusan yang adil, jelas Go An Hyong. Apakah lima perguruan besar itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri? tanya Lim Hood Kiam. Karena mereka sendiri pun menjadi peserta, maka harus menghindari hal ini supaya tidak dicurigai ada permainan licik, jadi harus ada pihak dari luar, seperti guru yang diminta menjadi wasit, kata Go An Hyong. Lim Hood Kiam tertawa, kalau begitu apakah kalian tidak akan ikut serta? Tidak, jawab Go An Hyong, ilmu pedang perguruan kami tidak akan menjadikan ilmu pedang sebagai yang terbaik, maka kami hanya akan menjadi tamu untuk melihat pertarungan yang terjadi nanti, kata Go An Hyong. Lim Hood Kiam mengangguk, kakek guru Siaw Pek dari Kian Kun Kiam Pai memang telah meninggal, tapi seumur hidup beliau belum pernah terkalahkan, karena itu wasit dipegang oleh perguruan kalian, ini memang sangat cocok, kalau begitu kami akan pamit. Apakah Lim To Ako tidak akan ikut tanya Go An Hyong? Siapa aku ini? Guruku menganggap ilmu pedang Lim To Ako sudah mencapai taraf tertinggi, orang yang datang dari luar, tiang. Leng Chu dan Cheng Seng Pai yang terkuat, tapi saat di Cheng Seng Chiu Giokho kalah oleh pedang Lim To Ako, bila Lim To Ako ikut, kemungkinan besar bisa menjadi raja pedang, kata Go An Hyong. Bagaimana dengan lima perguruan besar? Tanya Lim Hood Kiam. Pelakat dunia persilatan sudah menjadi barang panas, demi pelakat itu Butong sudah mengorbankan 40.131.057 orang pesilat tangguhnya, maka tidak akan ada orang yang tidak tertarik untuk mendapatkannya, kata Go An Hyong. Gurumu berharap aku yang akan mendapatkannya bukan tanya Lim Hood Kiam. Benar, guruku melihat dengan jelas Lim To Ako bisa mendapatkannya, dan menganggap Lim To Ako yang paling berhak mendapatkan pelakat itu. Semua orang takut dengan barang panas itu, tapi gurumu malah berharap aku yang akan mendapatkannya. Bukan seperti itu maksudnya, Lim To Ako mendapatkan pelakat yang asli, tapi tidak diambil untuk kepentingan sendiri, berarti hati Lim To Ako sangat jujur, kalau pelakat itu berhubungan dengan keamanan dunia persilatan, maka setiap orang wajib untuk melindungi pelakat itu supaya jangan sampai jatuh ke tangan orang jahat. Guruku menganggap Lim To Ako pasti bisa, tidak mengambil keuntungan sendiri dan membuat dunia persilatan menjadi tenang. Lim Hood Kiam tertawa terbahak-bahak, Gurumu salah menilaiku, aku melakukan sesuatu selalu demi kesenangan, mengembalikan pelakat kepada Butong hanya ingin mendapatkan uang dari Butong, tapi mengenai ketenangan dunia persilatan, orang seperti kalianlah yang seharusnya bertanggung jawab, aku tidak berserah. Go An Hiong terpaku kemudian berkata, kalau Lim To Ako sudah berkata seperti itu, guruku pasti akan kecewa. Kalau gurumu terus berteman dengan lima perguruan besar, akan banyak menemui kekecewaan, perguruan ternama selalu menggunakan keadilan dan kebenaran sebagai tameng, tapi diam-diam menggunakan keralici, mereka lebih buruk dari kelompok Chiu Giokou kata Lim Hood Kiam. Mengenai hal ini guruku tidak mengetahuinya, tapi terkadang sering terjadi pelanggaran tapi masih bisa ditolerir asalkan secara garis besarnya tidak meleset jauh, itu masih termasuk wajar, kata Go An Hiong. Kalian selalu mementingkan perguruan, tapi aku tidak. Pikiran gurumu memang terpuji, tapi mengadapi suatu masalah dia tidak bisa seperti itu untuk bisa mengerti, Go An. Heng, tolong beritahu gurumu kalau mau menjadi orang bodoh, sendiri saja sudah cukup jangan menarik orang ikut menjadi bodoh. Apa maksud Lim To Ako? Di depan lima perguruan beritahu kepada mereka mengenai kata-kataku tadi, gurumu tidak akan mengerti tapi mereka akan mengerti. Dengan sikap tidak bisa berbuat apa-apa, Go An Hiong pamit pergi. Kata Liu Tasu, apa yang terjadi nanti, aku jadi bingung, sembarangan bicara, ciam giyok beng benar-benar kurang. Ajar bersekongkol dengan orang lain, mencelakai aku, kata Lim Hut Kiam. Mana mungkin kata Liu Tasu. Pelakat asli dari butong yang paman dapatkan, Kieti yang Lim sama sekali tidak pernah melihatnya, mana mungkin dia bisa membuat yang palsu. Walaupun dia bisa membuatnya, tapi kalau tidak ada ciri yang khas, mana mungkin Achiw Giok Hu dan yang lainnya bisa percaya. Berarti yang dibelah dua oleh Chiabu adalah yang asli? Lim Hut Kiam tertawa, paman bingung lagi, pelakat yang asli sudah tidak ada, pelakat dari butong pai juga palsu, tujuan mereka adalah ikut mencari pelakat asli, Chiabu pasti tahu hal sebenarnya, melihat pelakat yang kuserahkan adalah pelakat untuk membohongi orang-orang, dia mengira pelakat asli ada di tanganku, maka dia melakukan hal seperti itu, tujuannya adalah ingin tahu apa reaksiku. Untuk apa dia mencari tahu? Tanya Liu Tasu. Karena pelakat milikku adalah milik butong untuk menggantikan pelakat yang asli, kecuali beberapa orang penting butong yang mengetahuinya yang lainnya tidak tahu, kecuali orang itu benar-benar telah mendapatkan pelakat itu. Sekarang aku sudah mengerti, kau menyerahkan pelakat itu mereka menganggap yang asli masih ada di tanganmu, mereka tidak tahu bahwa kau ternyata juga menyerahkan yang palsu, kata Liu Tasu. Liu Hui Hui marah, sungguh kurang ajar, kau sudah berniat ingin membantu mereka mengembalikan pelakat asli kalau kau tidak tahu kalau itu adalah yang palsu, bukankah akan menjadi kacau? Maka Chia Bu tidak ragu membelah pelakat itu karena di dalamnya memang tidak ada apa-apa, karena itu perhatian orang-orang beralih lagi kepadaku, kalau tadi aku mengatakan tidak tahu, pasti akan terjadi pertarungan hebat dengan kelompok Chiu Giokho dan butong akan merasa bersalah lalu akan mendukung kita, kata Lim Hu Kiam sambil tertawa. Karena kasok pintar, malah merepotkanmu, puisi-puisi yang kita pilih juga tidak bisa membuatmu membela diri. Tidak juga, karena pelakat aslinya, aku memang tahu ada di mana, puisi-puisi tadi adalah puisi terkenal, bisa menipu kelompok Chiu Giokho tapi tidak bisa menipu lima ketua dari lima perguruan, kata Lim Hu Kiam. Tapi lima perguruan pun tidak tahu puisi-puisi yang ada di dalam pelakat asli bukan tanya Liu Tasu. Mereka memang tidak tahu, puisi-puisi yang mereka bocorkan semua adalah palsu, sama sekali tidak menyambung dengan puisi yang ada di dalam pelakat asli, kita bisa menyambungkannya berarti itu puisi palsu, kata Lim Hu Kiam. Apa tujuan dari lima perguruan itu? Memancingku agar ikut rapat akbar, mereka diam-diam melakukannya dan membuatku mendapat pelakat kemudian menunggu reaksiku, kata Lim Hu Kiam. Tapi pelakat asli tidak ada, apa yang akan mereka keluarkan? Yang pasti mereka akan mengeluarkan yang palsu, mereka bisa membuat beberapa ratus lagi tapi begitu sampai di tanganku, yang palsu akan menjadi yang asli, saat itu mereka akan secara terang-terangan memaksaku mengeluarkan rahasia yang ada di dalam pelakat. Lalu kau harus bertindak apa? Tanya Liu Hui Hui. Care paling mudah adalah tidak pergi ke sana. Lim Hu Kiam menggelengkan kepala, aku menolak pergi ke sana hanya untuk menipu Ciam Giyok Beng dan lima perguruan, tapi demi melakukan perjanjianku dengan pesilat yang menyepi itu demi menghancurkan para pesilat yang serakah, aku harus pergi, kalau tidak untuk apa aku menciptakan banyak masalah supaya bisa terlibat dalam keributan ini? Bulan Sembilan Tanggal Sembilan, rapat ini memang diadakan oleh lima perguruan tapi juga karena aku sengaja membuat rapat ini menjadi ramai, seperti lembah Lubwe dari Tian San, Li Ho Antai dari Wang San, suami istri dari Bo Leng, sebenarnya mereka tidak tahu masalah pelakat, akulah yang diam-diam mengabarkan kepada mereka supaya terlibat dalam keramaian ini, kalau bisa bertemu dengan dua bersaudara-hia di sini, itu benar-benar di luar dugaanku, dari mana mereka bisa mendapatkan kabar ini. Maka aku yakin rapat akbar kali. Ini akan didatangi banyak orang yang di luar dugaan kita, kata Lim Hu Kiam. Li Uta Su menghela nafas, Hu Kiam, aku benar-benar mengkhawatirkanmu, kau sendirian harus menghadapi banyak pesilat tangguh, apakah kau sanggup? Terus terang, ilmu silatku hanya berada sedikit di atas Chiu Giyokau, tapi tidak lebih tinggi dari pesilat tangguh yang lain, maka aku mengundang paman untuk membantuku. Apalah yang bisa kubantu, paling-paling aku hanya bisa bertarung dengan Chiu Giyokau, itu pun mungkin hanya berimbang, tapi kau sekarang harus menghadapi banyak musuh, lima perguruan harus diperhitungkan, aku benar-benar mengkhawatirkanmu, kata Li Uta Su. Pertarungan kali ini tidak menggunakan tenaga, harus memakai otak, lima perguruan besar selalu ingin memperalatku, sebelum rahasia pelakat terungkap, mereka pasti akan terus melindungiku, apalagi orang-orang yang datang tidak bersama-sama, sehingga mereka tidak akan kompak, dengan keregangan mereka aku bisa menghancurkan sebagian kekuatan, hari ini tanggal 6 masih ada 3 hari lagi, selama 3 hari sangat penting untukku, aku harus menyusun rencana dengan sempurna. Lebih baik kau banyak berpikir, nyawaku dan nyawa hui-hui sudah kami jual kepadamu, kalau dua bersaudara ye ui ikut mati, itu benar-benar tidak pantas, kata Li Uta Su. Ye Ulong ikut bicara, kami dua bersaudara tidak menjadi masalah dengan hal ini, asal kematian kami berarti, kami tidak akan mundur, Lan Tiang Siang Set punya reputasi sangat buruk juga sering berbuat hal jelek, kami generasi muda hanya ingin menebus dosa generasi di atas kami. Dengan serius Lim Hood Kiam berkata, Jiwi Toa Ko harus tenang, apa yang kalian lakukan pasti hal yang baik, dan bisa membuat kepala kalian dia angkat tinggi. Ye Uliong tersenyum, kau bisa membohongi kami tapi tidak apa-apa, generasi Lan Tiang Siang Set kalau berbuat salah hanya akan menambah busuk dan bau, Bue E Nio dan Leng Nio supaya bisa berbuat baik mereka terus mengikutimu, kalau kau tidak baik kepada mereka, walaupun kau mati kau tidak akan bisa tenang. Kata-kata ini setengah bergurau tapi sebenarnya sangat berat, Lim Hood Kiam berubah menjadi serius, dia memberi hormat. Terima kasih Ye Uto Ako, Sebenarnya selama tiga hari ini aku akan berbuat onar supaya semua orang jadi ribut, kata-kata Ye Uto Ako tadi membuatku mengurungkan niat ini. Mengapa? Asal ada gunanya, kami pasti akan mendukungmu, asal kau tidak bersalah tidak perlu karena kami menjadi terikat, kata Ye Uliong. Tidak, tugasku sangat mulia, maka aku tidak boleh menggunakan care pici, aku memang merasa tidak bersalah tapi kalau caraku tidak terang-terangan dan di tengah jalan terjadi kesalahan akan membuatku tidak bisa membelah diri, kecuali membuat diriku celaka juga mencelakai kalian. Kau memang banyak berulah, care apa yang akan kau gunakan? Tidak akan melakukan apapun, begitu tanggal sembilan tiba, di Taisan di puncak tiangjin aku akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, jawab Lim Hukiam. Kata-katamu tadi membuatku setengah percaya, apakah orang lain akan percaya? Pasti tidak akan, paman setengah percaya aku sendiri pun jadi sulit menjelaskannya, tapi hal ini memang ada hal sebenarnya, kalau orang lain tidak percaya, aku pun tidak akan merasa bersalah. Terpaksa Li Uta Sum menggelengkan kepala, dan menghela nafas lalu berkata, Hukiam, kalau mengikuti sifatku dulu, aku bisa mencabut pedang dan menaruhnya di leharmu dan memaksamu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, biar sekarang kau mengatur-atur kami, ilmu pedangmu bisa mengalahkan Chiyo Gyokou, berarti kau tidak di bawahku. Paman mulai menggunakan Caroline lagi, paman tahu aku pasti tidak akan bertarung dengan paman, untuk apa menyindirku? Li Uta Sum tertawa kecut, kata-kataku tadi adalah perasaan sebenarnya yang ada di dalam hatiku, bukan aku berniat menjerumuskanmu walaupun dengan pedang kau memaksaku pun tidak akan ada gunanya, kalau kau seorang penakut dari awal kau sudah meninggalkan rumahku. Paman tidak perlu menggunakan kata-kata ini menilaiku, karena apa yang aku katakan kepada paman setiap kalimat adalah kenyataan, tidak mengandung tipuan kata Lim Hukiam. Aku tahu kau tidak akan berbohong kepada kami, jadi kami akan membantumu, kau juga tidak perlu berbohong kepada kami, hanya saja kau tidak memberi tahu kami apa hubunganmu dengan pesila yang sedang menyepi itu, aku kira ini bukan hal sederhana dan kau juga bukan secara kebetulan bisa bertemu dengannya lebih-lebih bukan kebetulan dia bertemu denganmu, pertemuan kalian sudah diatur. Semua perkataan paman benar adanya kata Lim Hukiam. Siapa yang mengaturnya bagaimana hubungan kalian hanya untuk masalah ini aku tidak bisa memberi tahu. Karena ini tidak ada hubungannya dengan paman, dan aku. Mohon supaya paman bisa percaya kepadaku, bila aku berhasil, semua teka teki akan terungkap, kalau tidak anggaplah paman tidak pernah mendengar cerita ini. Liutasu hanya bisa menghela nafas, dia tahu, bertanya lebih jauh lagi pun percuma saja.